Saya Rafael Alundri Sambordo, orang tua dari Mario Dendi dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Conatan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain mengecewakan dan menimbulkan kegaduan di masyarakat Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya sebagai bentuk pertanggungan jawab saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki Rafael Aluntri Sambodo ayah Mario Dandi Saterio 20 tahun yang menganyai David 17 tahun Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantara disebut-sebut bernilai fantastis Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor Pasalnya korban mengalami trauma akibat peluka serius selesai dianiaya Mario putranya Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi Suara Rafael terdengar pergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Sebelinya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko Oleh karena itu ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.